Halo guys, kembali lagi sama gue Daryl di This Dary Channel Dan hari ini gue mau sharing sesuatu lagi Apa yang seharusnya kalian lakukan sebagai seorang trader gitu ya Oke, sebelumnya temen-temen ya Disini gue yakin dari kalian disini semua yang nonton video ini tuh Either kalian baru mau trading ya di instrumen apapun ya Tapi disini gue akan memberikan contohnya tuh sebagai seorang trader forex ya temen-temen ya Atau ya kalian itu sudah menjalani trading Terus kalian masih menemukan jalan buntu ya Jadi disini gue akan kasih satu kerangka temen-temen ya Apa yang kalian harus lakukan Kalau misalnya kalian tuh pengen berkembang ya menjadi seorang trader gitu Gue memberikan ini berdasarkan pengalaman gue ya Dari tahun 2008 gue trade sampai sekarang Dan semoga apa yang gue sharing disini tuh bisa memberikan pencerahan ya Atau kalian tuh gak usah ribet-ribet lagi ya Ini kayak ibaratnya sih sebenernya kayak potong jalan aja sih sebenernya Supaya kalian tuh bisa lebih cepat untuk berkembang kayak gitu Yang pertama temen-temen ya Kalian itu sebagai seorang trader itu harus tahu ya Harus jelas setting goalnya ya atau goal setting Sekarang kalian pikirin ya Kalian itu mulai trading ya Itu kenapa itu yang pertama Terus yang kedua tujuan kalian tuh dari trade ini tuh apa gitu ya Sesimpel pasti ya dari kalian tuh tujuannya materi lah Itu kita gak usah bilang tujuan saya trading bukan materi apa Enggak lah ya tujuan kalian tuh pengen mendapatkan Apa ya sisi finansial yang buat diri kalian tuh yang lebih baik ke depannya gitu ya Kalian pengen financial freedom Kalian pengen fleksibel segala macam kayak gitu Itu gak apa-apa ya kalian set aja goalnya Tapi kalau bisa lebih spesifik ya Kayak misalnya dalam satu tahun atau dalam dua tahun ke depan Saya pengen punya ini, ini, ini dan segala macam kayak gitu Jadi pertama kalian harus set goalnya dulu gitu ya Kemudian yang kedua Oke kalian tentukan modal ya Kenapa kalian harus menentukan modal? Karena ini berhubungan dengan yang pertama gitu ya Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kalian set goalnya Dalam dua tahun saya pengen punya rumah harganya 5 miliar gitu ya Terus kalian pakai modalnya 100 dolar ya Logika kalian aja ya Ini mungkin apa enggak gitu ya Kalau menurut gue sih itu gak mungkin lah ya Ini tidak mungkin Jadi untuk kalian itu mencapai goal yang menurut kalian realistis Kalian harus juga menggunakan modal yang realistis kayak gitu Patokannya bagaimana? Gampang ya teman-teman ya Kalian itu asumsikan saja Satu bulan teman-teman Kalian itu bisa generate sekitar 5-10% Ini menurut gue udah gede sih ya 5-10% itu udah gede banget ya Jadi kalian hitung aja ya Modalnya kalian butuh berapa nih? Dalam dua tahun kalian bisa dapat 5M Kalian hitung-hitung aja sendiri ya Kalian pasti kalau udah ngerti kayak begini kalian bisa ngitung Asumsi gue seperti itu ya Itu yang kedua untuk modal Terus yang kemudian yang ketiga itu Kalian tentukan instrumennya Ya instrumen Untuk yang gue kasih kasus seperti ini ya Yang 5-10% itu Gue bisa spesifikasikan instrumennya itu adalah Futures ya teman-teman ya Futures trading Futures trading itu banyak ya Bisa masuk ke forex ya Terus kemudian bisa ke index gitu ya Bisa ke Commodity ya Metals, commodity kayak gold dan segala macam kayak gitu Pokoknya trading yang contract lah ya Futures contract gitu lah ya Itu ini kalian bisa mendapatkan ini Kenapa? Karena Ini semua ada yang namanya leverage Jadi kalian itu bisa mendapatkan ini ya Segini itu karena ada leverage Tetapi kalian harus juga perhatikan bahwa Setiap leverage yang makin tinggi Berarti tidak cuman potensi income doang yang makin tinggi Tetapi resikonya juga makin tinggi Itu yang kalian harus ingat gitu ya Harus tahu sebenarnya Oke Nah terus setelah kalian menentukan instrumen ini ya Udah dapet nih semuanya Terus yang keempat itu kalian Tentukan jam kerjanya ya Jadi gini kebanyakan orang salahnya itu ya Dia kira tuh trading itu main-main ya Maksudnya main-main itu ya Cuman diperlakukan sebagai part time job dan segala macam ya Sebenernya untuk awal-awal gak apa-apa ya Itu it's okay Cuman Kalau misalnya kalian melakukan tradingnya itu Sebagai part time job dan juga Belajarnya ya Belajar tentang dunia trading ini Tentang kalian mau dapet ilmunya atau segala macamnya Itu juga kalian lakukan sebagai part time ya Itu akan sulit berkembang Jadi kalian tradingnya gak apa-apa part time Tapi please kalian tuh harus latihan Terus kalian harus belajar ya Lihat chart terus segala macam Itu kalian harus komit ya Dan itu memang Ngeruk banyak waktu gitu loh Dan sebenernya itu bukan yang mustahil ya Saya rasa satu hari itu Kalian melakukan waktu 2-3 jam Untuk belajar ya Saya rasa ini masih make sense ya Waktu ini ya Jadi kalian masih punya spare Untuk kalian punya kerjaan lain Yang sehari apa Yang jadi daily job kalian Segala macam itu masih oke Tapi intinya Yang di point keempat ini adalah Gue minta kalian itu untuk Komitmen ya Kalian harus komitmen Kalian harus effort Untuk trading ini Harus serius teman-teman ya Jangan perlakukan trading ini Main-main Terus hanya untuk tebak-tebakan Gambling dan segala macam Ya udah itu Apa namanya Itu yang akan jadi masalah Terus yang kelima Mana nih kursornya Kok gak ada on dia Yang kelima teman-teman ya Itu kalian harus Dahulukan atau prioritaskan Ya prioritas Belajar tentang management Ya management Oke Kenapa? Karena gini loh Trading ini teman-teman ya Kebanyakan orang itu ngejarnya tuh Teknik ya Jadi entry teknik lah Terus kemudian momentum lah Segala macam Support resistance dan blablabla Segala macam Kayak gitu Penting gak sih? Ya itu penting kalian ketahui Karena memang Itu untuk Tahu kapan kalian entry yang bagus Dan segala macam Kayak gitu Itu memang penting Tetapi Tetap prioritaskan Kalian tuh harus Belajar lebih dalam lagi Tentang management ya Kenapa? Karena Kalau misalnya kalian punya teknik yang bagus Tapi kalian gak bisa manage Itu kalian tidak akan bisa Berkembang Atau lebih lama gitu ya Sebaliknya Kalau misalnya kita kasih presentase ya Kalau misalnya kalian menguasai 60% management 40% teknik Itu akan jauh lebih cepat Kalian bisa berkembang Ini yang saya rasain Berdasarkan pengalaman saya gitu ya Kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa sih teknik bisa Biasa aja gitu? Karena gini loh Trading itu tetap berhadapan Dengan probability teman-teman Kita tuh Bertemu dengan probabilitas itu Lebih intense gitu ya Walaupun memang Di dunia financial market Entah itu kalian menjadi Seorang trader Atau seorang investor Itu tetap ada Tetap menghadapi sama-sama Probabilitas gitu ya Tidak ada yang menjamin Sebagai seorang trader Kalian tuh bisa Hilangkan Faktor resiko Atau sebagai seorang investor Kalian akan aman Dari cut loss segala macam Itu tidak ada yang menjamin ya Banyak Seorang trader yang Kena margin call Banyak seorang investor yang Tidak pernah cut loss Tapi kegerus Terus-terusan ke bawah Itu kasusnya banyak sekali gitu Jadi Management ini Ini sangat penting Ya Jadi kalian tuh harus Apa namanya Kuasai ini Bedanya seorang trader Sama seorang investor itu adalah Seorang trader Trader akan Berhadapan dengan Risk management itu Lebih intense Ya Dibandingkan seorang investor Kenapa Karena si trader ini kan Ketemu Entry Dia short term trade ya Ketemu Kalian harus bisa mikir Risk rate ratio Dan segala macam Blah-blah-blah Terus Hari ini close Besok ketemu lagi Pokoknya Lebih intense Kayak gitu Jadi itu yang Kalian harus Perhatikan Dan yang terakhir Teman-teman yang bisa Gue share disini Yang ke enam itu adalah Kalian harus Review Ya review 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 dan review Nah kenapa Review ini penting Ya Ini untuk Belajar ya Dari kesalahan Yang sudah kalian buat Nah Permasalahannya Trader-trader Yang kebanyakan trader itu Setelah dia Melakukan kesalahan Gak pernah di review Terus nextnya itu Dilakuin lagi Kesalahannya Dan dia akan Terus berputar-putar Di lingkaran setan tersebut Ya dia tidak bisa Keluar dari kesalahannya Dan segala macam Itu yang membuat Seorang trader itu Menjadi stagnan Dan segala macam Makanya Kalian bisa melakukan Review ini Caranya Nge-review gimana sih Ya kalian sesimpel Mulanya kalian bikin Catatannya jadi Bikin jurnal Teman-teman ya Setiap kalian trade Kalian catat Kalian tradenya Jam berapa DPR apa Terus kemudian Posisinya apa Terus Resultnya gimana Risk rewardnya berapa Terus Stop lossnya berapa TP nya berapa Kalian nanti catat semua Terus At the end of the week Ya atau Dua minggu sekali Atau satu bulan sekali Kalian review Kalian buka-buka lagi Catatan kalian itu Kalian liatin satu-satu Yang ini kenapa ya Saya bisa loss Salah saya apa ya Yang ini kenapa sih Saya bisa profitnya Gede banget ya Saya melakukan hal apa Di sini Dan nanti kalian akan Mengetahui Kekuatan diri kalian Sendiri itu dimana Strength point kalian itu dimana Kelemahan kalian dimana Sehingga kalian bisa Mengeliminasi Yang menjadi kelemahan kalian Dan kalian bisa Memperkuat Yang menjadi kekuatan kalian Contohnya Oh kayaknya ini Setelah gue liat-liat Gue lebih sering cuan Kalau misalnya gue Ambil posisi buy Di gold gitu Yaudah kalau misalnya Kalian itu tau Itu kan kalian gak perlu lagi Ngeliat pair yang lain gitu ya Kalian Fokusnya aja Ke pair yang paling sering Bikin kalian itu profit Kayak gitu Nah dengan kalian melakukan Ke enam hal ini Itu akan Membuat Ya Apa sih Petualangan trading kalian Atau perjalanan trading kalian Proses Kalian sebagai seorang trader itu Akan jauh Lebih ringan Lebih enak Dan lebih gak stress Kayak gitu Oke Ya Ini aja yang bisa gue sharing Untuk hari ini Semoga Bisa bermanfaat Buat kalian Dan Sekali lagi Kalau misalnya kalian Merasa ini bermanfaat Kalian bisa subscribe channel ini Kalian bisa share ke teman-teman Kalian yang lain Dan kalian bisa nyalain lonceng Kenapa? Karena setiap hari Jumat Gue akan ada live trade Setiap Jam 7 malam Untuk Indonesia bagian barat Eh live trade forex tentunya Oke Ya Gitu aja kayaknya teman-teman Thank you sekali lagi Buat kalian yang sudah menjempatkan diri Nonton video ini Sampai jumpa di next video Jangan lupa Semoga orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye